Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali berjumpa dengan saya Ars Bunarif dari Forum News Network Kemana Presiden Jokowi setelah dia nanti pensiun pada tanggal 20 Oktober 2024 Dikantikan oleh Prabowo Subianto Ini sekarang yang sedang jadi perdebatan di kalangan para pendukungnya Pak Jokowi Terutama para relawan Tapi dipastikan bahwa Pak Jokowi itu tidak akan pensiun Seperti yang dia katakan dan kembali ke karangannya Dan kemudian menjadi aktivis lingkungan seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Jokowi Tanda-tandanya sangat kuat Pak Jokowi itu masih akan cawi-cawi terus dalam pemerintahan Bahkan sangat mungkin katanya Ini kalau menurut para pendukungnya jadi tokoh internasional Nah isu masa depan politik Pak Jokowi itu kan mencuat Belum lama ini karena Ketua Umum Projo yang juga Menteri Menkom Info Budi Ari itu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu terlalu muda untuk pensiun Sementara dia ini kan tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia Dan dia sudah membuktikan selama 10 tahun kemimpinannya itu Ya Pak Jokowi itu adalah tokoh bangsa Jadi sayang kalau dia cepat pensiun itu Itu yang itu retired ya gitu ya Ya memang kalau dari sisi usia Pak Jokowi itu kan lahir tanggal 21 Juni 1961 Kalau tidak salah itu ya Jadi artinya pada bulan Juni nanti dia itu berusia 63 tahun Masih bugar, masih segar fisiknya gitu Tetapi yang banyak diduga itu kelihatannya Pak Jokowi Seperti wacana yang sebelumnya berkembang itu Tampaknya masih akan tetap ingin memegang peran di dalam pemerintahannya Mungkin pada waktu itu ada yang membayangkan Pak Jokowi itu bisa mengambil peran Seperti Menteri Mentor yang diperankan oleh Likwanju di Singapura Tapi kan kita tahu bahwa Singapura itu negara otoriter Sebenarnya bukan negara demokrasi dan Likwanju itu penguasa tunggal Apakah itu Pak Jokowi bisa juga berperan semacam itu Karena ini dulu muncul usulan kan sebelumnya dari PSI Agar itu muncul dari Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni Yang menginginkan agar Pak Jokowi itu menjadi semacam ketua Dari partai-partai koalisi Artinya posisinya ini nanti di atas Kalau koalisi 02 berarti di atasnya Pak Prabowo yang jadi presiden Di atasnya Pak SBY yang juga pernah jadi presiden Karena dia ini sekarang jadi ketua majelis tinggi dari Demokrat Di atas Erlangga dan lain-lain Termasuk Suria Paloh dan juga Tia Imin nanti kalau bergabung di dalam pemerintahan Pada waktu itu idenya semacam itu Tetapi belakangan juga muncul dugaan bahwa Pak Jokowi itu Mungkin akan menjadi ketua umum partai Salah satunya yang waktu itu spekulasi paling santer Pak Jokowi itu Akan mengambil alih posisi Erlangga sebagai ketua umum partai Golkar Tetapi kita belakangan itu kelihatannya kita semacam mendapatan Rasanya nggak mungkin Pak Jokowi itu mengambil alih Golkar Karena di internal Golkar sendiri penolakannya sangat tinggi Bahkan termasuk datang dari Pak Luhut Pak Luhut itu apa ya posisinya sekarang Dewan Penasihat atau apa Di Golkar Tapi yang jelas dia salah satu penting di Golkar Saya persisnya mohon maafkan Saya tidak ingat dengan tepat posisinya Pak Luhut Tapi kita ingat pada waktu acara kemarin Ramadan Buka puasa di Bali itu kan Pak Luhut mengingatkan bahwa Tidak boleh ada orang luar itu mengatur-atur Golkar Tapi ya harus Golkar yang mengatur dirinya sendiri Dan ini orang kemudian menafsirkan Ini sinyal dari Pak Luhut Ya menolak kalau Pak Jokowi kemudian mengambil alih Golkar Ini tentu sinyalnya mengejutkan Karena Pak Luhut dikenal sebagai orang dekat dari Pak Jokowi Bahkan takkan kenal Pak Jokowi Nah tadinya ketika PSI itu diperkirakan akan lolos parlemen Pak Jokowi mungkin nantinya akan mengambil alih posisi Kaisang Sebagai ketua umum PSI setelah nanti dia tidak jadi presiden Tetapi kita tahu kan sekarang PSI tidak lolos parlemen Dan sedang berjuang di makamah konstitusi Tapi rasanya berat ya untuk lolos parlemen Dengan perlukan suara hanya 2,8% gitu Kurang 1,2% lagi Jadi kalau begitu kalau masih mau menjadi ketua umum partai Ya pilihan-pilihannya di antara partai-partai koalisi 02 Itu ada Golkar, ada Gerindra, ada PAN Dan juga ada Demokrat Demokrat pasti nggak mungkin dikasih oleh Pak SBY Dan kalau PAN mungkin ya Karena kata Zulhas kemarin ketika habis melaporkan Hasil Rakornas kepada Pak Jokowi di istana Kan secara bercanda dia menyatakan bahwa Pak Jokowi itu Adalah owner dari PAN Ketika ditanya mengapa Ditanya lewat tahun mengapa Rakornas harus dilaporkan kepada Presiden Jokowi Meskipun bercanda ini bisa juga kita anggap serius Tetapi saya kira mungkin bukan pilihan yang bagus buat Jokowi Kalau dia mengambil oleh PAN Yang masuk akal memang Golkar Kalau tidak Golkar itu Gerindra Tapi pertanyaannya Pak Prabowo mau menyerahkan itu kepada Jokowi Karena Jokowi tidak mungkin akan balik lagi ke PDIP Karena seperti sekarang hubungan dia dengan Ibu Megawad itu kan sangat buruk Begitu juga dengan kehadirkan PDIP sangat buruk Dan meskipun dia tidak dinyatakan secara resmi dipecat Karena itu kan sudah suara-suara yang muncul di kalangan internal PDIP Sudah tidak mengakui lagi Jokowi itu sebagai kader dari PDIP Bukan hanya Jokowi itu bersama anak beranak dan anak menantu Bagi Ibran Bobi itu sudah bukan lagi kader PDIP Tetapi belakangannya rupanya Para relawan itu menghidupkan lagi mimpi-mimpi lama Yang pernah mereka juga gandang-gandang pada waktu itu Bahwa Jokowi itu paling cocok Kalau pensiun dia menjadi sekjen PBB Ini pernah ya waktu itu ribut semacam itu Nah ide ini kemarin dimunculkan oleh Ketua Solidaritas Merah Putih Silvester Matunina Silvester ini juga adalah ketua Wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran Menurut dia yang cocok sekarang ini Pak Jokowi itu Yang menjadi sekjen PBB Ini karena artinya mengingat kepemimpinan dia di dunia internasional Mengingat pengalaman di dunia internasional Dan lobby-lobby dia di dunia internasional Nah tentu pasti Anda banyak yang ketawa-ketawa ya Dengar ini kaderan Anda menyatakan pasti Mana mungkin Pak Jokowi itu bisa menjadi sekjen PBB gitu Karena sekjen PBB ini memang jabatan yang sangat tinggi dan sangat terhormat Tapi saya kira gini supaya objektif Jangan kemudian karena ini kan saya di media sosial ini Pernyataan dari Silvester ini jadi pecandaan ini para netizen Kalau Anda simak nih ya banyak sekali Apa ya Guyan Ya Bulian dari para netizen Mana mungkin Pak Jokowi itu bisa jadi sekjen PBB Mari kita Lihat kondisi objektifnya Apakah betul Pak Jokowi itu Seperti dikatakan oleh mereka Para pendukungnya itu Bahwa dia layak menjadi sekjen PBB Dan memenuhi syarat untuk itu Dan apakah betul bahwa peran dari Pak Jokowi di dunia internasional itu Sudah selebikan hebatnya Sehingga dia layak menjadi sekjen PBB Nah kita Kita mesti lihat syarat-syaratnya dulu ya Syarat-syaratnya menjadi sekjen PBB itu apa saja Ini saya membaca di salah satu portal Yang ini mengutip dari portal unitednation.org Ini tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang sekjen PBB itu Ada beberapa syarat nih Setidaknya ada lima syarat Ini saya bacanya di Sindonews ya Jadi Sindonews ini dari Dia mengutip juga dari un.org ini ya Untuk menjadi sekjen PBB itu Kandidat itu harus mendapatkan dukungan sedikitnya Sembilan anggota Dewan Keamanan PBB Itu syaratnya ya Dan setelah mendapat dukungan dari sembilan Karena kenapa penting sembilan Anggota Dewan Keamanan PBB ini Anggota tetapnya itu Karena syarat utama lainnya itu Tidak boleh ada veto Dari anggota Dewan Keamanan PBB itu Nah siapa saja sih sebenarnya yang menjadi anggota Tetap Dewan Keamanan PBB itu Itu terdiri dari lima belas negara Anggota bukan anggota tetap ya Anggota Dewan Keamanan Anggota Dewan Keamanannya itu Ada lima belas negara Yang terdiri dari lima negara anggota tetap Dan sepuluh anggota yang dipilih ya Ini secara bergantian begitu ya Anggota tetap itu dari Cina, Perancis, Inggris, Rusia, dan Amerika Serikat Nah kemudian sepuluh anggota tidak tetap tadi Negara tidak anggota tetap itu bergantian setiap dua tahun pada sidang umum ya Nah ini nantinya Dewan Keamanan ini akan membahasnya secara tertutup Begitu ya secara tertutup dan kemudian mengajukan ke Majelis Umum PBB Dan kemudian disitu dilakukan voting Dan biasanya ini secara tradisi Sidang umum PBB itu tidak pernah menolak rekomendasi kandidat sekian PBB Yang diajukan oleh Dewan Keamanan Jadi kalau mereka itu sudah dicalonkan oleh Majelis Keamanan PBB Dan tidak ada veto disitu Ya ini relatif biasanya akan mulus Tinggal lobby-lobby di kalangan anggota sidang umum itu Dan sidang umum itu nanti jumlahnya sangat besar Dan biasanya itu nanti akan terjadi di blok-blok Jadi atau regionalnya begitu Jadi lobby-lobby untuk anggota PBB berdasarkan regional itu penting juga Nah yang kedua ini syaratnya itu Dia mampu berbahasa Inggris dan Perancis Ya ini pertanyaan saya apakah Pak Jokowi itu punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup bagus Jadi bukan hanya sekedar bicara bisa mengerti bahasa Inggris Tapi ini kan kemampuan diplomasi Jadi bahasa Inggris level diplomasi gitu ya Dan juga bahasa Perancis Memang kelihatannya soal yang bahasa Perancis ini tidak ada keharusan Yang paling penting itu adalah bahasa Inggris Tetapi dalam berbagai pengalaman sebelumnya Perancis sebagai anggota tetap Majelis Keamanan PBB itu akan memveto Kandidat-kandidat yang tidak bisa berbahasa Perancis Jadi silahkan mungkin para pendukungnya Pak Jokowi untuk menimbang-nimbang lagi Apakah Pak Jokowi ini punya kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Perancis Dan ini mesti dicatat ini bukan bahasa percakapan sehari-hari ini bahasa diplomasi gitu ya Yang syarat berikutnya yaitu biasanya perwakilan anggota Maksud saya bukan perwakilan Seorang segen PBB itu dipilih itu berdasarkan keseimbangan regional Jadi itu bergantian gitu Regional itu misalnya kalau Indonesia itu masuk kawasan Asia Pasifik Nanti ada perwakilan Afrika, Amerika Selatan, Eropa, dan sebagainya Jadi kalau ini berkaitan dengan regional Asia Pasifik Ini saya cek tadi dari sembilan orang segen PBB Artinya kalau nanti Pak Jokowi itu terpilih menjadi segen PBB itu Ke sepuluh ini Mudah-mudahan saya nggak salah ini datanya ya Tadi saya sempat searching seperti itu Itu yang berasal dari Asia Kita sebutnya begitu itu Dari sembilan yang ada ini Yang terwakilingkan sekarang Antonio Guterres Ini mantan Perdana Menteri Portugal Yang dari Asia itu ada dua orang Satunya itu sangat legend namanya Yutan Atau Utan ya bacanya Mungkin Utan bukan Yutan Terus tulisannya Utan Ini seorang diplomat karir dari Myanmar Tadinya Burma Dia pernah menjabat sampai dua periode Sekjen PBB itu tahun 1961 sampai 1971 Dia waktu itu menggantikan sekjen PBB sebelumnya Dark Hammerskull Ini dari Sweden Yang meninggal karena pesawatnya jatuh Ketika melakukan perjalanan diplomati ke Kongo Dan ini Yutan disebut-sebut sebagai salah satu sekjen PBB yang terbaik Yang kedua ini sebelumnya Ini Ban Ki-moon Ban Ki-moon ini seorang diplomat dari Korea Selatan Diplomat karir dari Korea Selatan Jadi dia ini secara kemilayan dia mewakili Asia Timur Nah yang terakhir sekarang ini adalah yang berasal dari Portugal Jadi mewakili regionalnya Eropa begitu ya Sarat yang lain itu adalah kemampuan Kemampuan memimpin organisasi yang baik gitu Nah ini saya kira nanti jadi debatable gitu Apakah Pak Jokowi itu selama memimpin Indonesia itu dia kemampuannya baik atau tidak tergantung Kalau dari para pendukungnya pasti akan menyebutkan dia sebagai pemimpin yang sangat baik Tapi bagi orang yang mengkritisi dia atau kelomposisinya Dia anggap bahwa Jokowi ini bukan pemimpin yang baik Tapi saya nggak mau masuk wilayah itu Yang berikutnya adalah kemampuan diplomasi internasional Saya kira sebenarnya indikatornya sangat jelas ya Kalau ini kan selalu dicatakan tadi bahwa Pak Jokowi itu dianggap bahwa dia sukses di dunia internasional Mari kita sampaikan fakta-faktanya saja Bagi para pendukung Pak Jokowi mungkin akan disebut bahwa Pak Jokowi itu kan sebagai Indonesia itu sebagai negara anggota G20 gitu Dan pernah menjadi tuan rumah itu di Bali beberapa waktu yang lalu Dan itu dianggap adalah puncak keberhasilan diplomasi dari Indonesia dipimpin oleh Jokowi Tapi seperti kita ketahui untuk menjadi ketua G20 itu bukan dipilih Itu giliran saja diantara para anggota G20 gitu Dan itu dipilih berdasarkan gilirannya berdasarkan abjad Sama dengan juga di ASEAN gitu ya Di ASEAN juga itu juga dipilih secara bergiliran Tapi kita tahu bahwa profil dari Indonesia itu di eranya Pak Jokowi itu Di kalangan ASEAN saja itu tidak cukup menonjol Itu beda dengan Pak Harto ya Pada waktu dulu yang dianggap sebagai big brother di Asia Tenggara Toko-toko besar dari negara tetangga seperti Likwanju Seperti Pak Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia itu Menganggap Pak Harto itu sebagai big brother pada waktu itu Kalau sekarang saya kira dibandingkan dengan Anwar Ibrahim Misalnya sekarang yang menjadi Perdana Menteri Malaysia Jelas profil Anwar Ibrahim lebih mencorong di dunia internasional dibandingkan dengan Pak Jokowi Nah sekarang yang paling penting soal PBB Nah di PBB Pak Jokowi itu praktis selama dua periode Kepemimpinannya itu tidak pernah sekalipun hadir dalam perdebatan di sidang umum PBB Itu pada waktu masa lalu itu ketika masih wakil presiden di jabat oleh Pak Yusuf Kala Yang selalu hadir di persidangan di PBB itu Perdebatan umum di PBB atau General Assembly itu adalah Pak Yusuf Kala Dan Pak Yusuf Kala pada waktu itu sempat curhatlah kepada media gitu Yang berharap bahwa untuk periode berikutnya Untuk sidang umum tahun berikutnya itu Dia berharap agar Pak Jokowi bisa hadir Karena kata dia beda kalau seorang presiden yang hadir Bahkan dengan seorang wakil presiden Dari sisi protokolernya saja Katanya dia kalau seorang presiden yang hadir Dia akan mendapat kesempatan pertama untuk berbicara Kalau seorang wakil presiden yang hadir Ya dia urutan berikutnya Kendati katakanlah negara itu lebih kecil dari Indonesia Katakanlah misalnya seperti Fiji atau negara lain pun Kalau dia presiden atau Perdana Menteri Ya dia akan mendapatkilihan pertama Sementara Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden Dapatkilihan berikutnya begitu Nah Pak Jokowi itu pernah pidato di depan PBB Itu sekali-kalinya ya ketika masa COVID kemarin itu Jadi karena pidatonya itu direkam Dan kemudian diputar pada waktu berlangsungnya Sidang umum PBB karena adanya social distancing Karena COVID Jadi ya boleh kita sebut bahwa Pak Jokowi itu Sama sekali tidak pernah hadir di PBB Ketika berlangsung sidang-sidang umum Jadi bayangkan kalau sidang umum pun Selama dua periode itu dia tidak pernah hadir Kalau tiba-tiba sekarang diharapkan Dia mau dijagokan menjadi seorang Seorang segen PBB Ini menurut saya Tanpa bermaksud merendahkan Ini terlampau berlebihan Begitu ya Kalau Apa ini ya Kita bisa menyebutnya Ini ada upaya Menyenangkan Pak Jokowi Tetapi sebenarnya tidak pada tempatnya gitu Mungkin yang cukup menarik Misalnya yang dikatakan juga oleh Wakil Ketua Umum Dari Partai Amanat Nasional Yang sekarang ini juga jadi Pan ini kan jadi dayatnya Pak Jokowi juga Dia mengusulkan sebenarnya ada tiga peran Dari Pak Jokowi ini lumayan lah Katanya satu Dia tetap nyinggung bahwa peran internasional Karena ini juga Ini menurut saya agak berlebihan juga gitu Menjadi semacam utusan untuk internasional gitu Dan karena Pak Jokowi itu dianggap punya jaringan luas di internasional Dan yang kedua itu ya Soal masalah ketahanan pangan lah Misalnya gitu Di bidang itu Atau yang kemudian diusulkan soal lingkungan Dan saya kira soal ketahanan pangan ini pun Juga masih berdebatan gitu ya Kenapa? Karena kan Pak Jokowi pada waktu awal jadi presiden Selalu mengecam adanya impor Pangan semuanya kok impor Tapi sampai akhir masa jabatannya juga Indonesia masih terus mengimpor pangan Sementara soal lingkungan Saya kira yang paling banyak mendapat sorotan adalah Ketika Pak Jokowi memutuskan bangun IKN Kan itu juga tidak disertai dengan amdal Amdalnya baru belakangan Jadi bagaimana mungkin Pak Jokowi kemudian diberi beban Untuk menjadi peran di masalah-masalah lingkungan Begitu juga soal food estate juga Yang kemudian banyak dituding merusak lingkungan Terutama hutan-hutan di kawasan Kalimantan Jadi saya kira tidak se-apa Kalau kita mengusulkan apa yang cocok buat Pak Jokowi itu Ya ini sebenarnya kita nggak usah masuk ke wilayah itu Tapi mari kita bicara soal kriteria Kalau kemudian sekarang ini para relawannya mengusulkan Pak Jokowi Menjadi sekjen PBB Saya kira kita nggak perlu ribut-ribut Nggak perlu menganggap ini Nggak masuk akal atau di luar nalar Atau tidak akal sehat Tapi cukup kita sodorkan saja tadi Karena PBB sendiri itu sudah punya aturan-aturan Siapa saja yang layak menjadi sekjen PBB Ada syarat-syaratnya Dan tentu saja selain soal-soal itu tadi adalah Profil dari Indonesia sendiri di mata dunia internasional Kan sekarang ini Pak Jokowi itu Terkenal sekali sebagai presiden yang inward-looking Jadi lebih fokusnya ke dalam negeri Dan pada waktu itu ketika misalnya tidak hadir Di sidang-sidang PBB kan dibelain oleh orang sekitarnya Bahwa Pak Jokowi itu lebih mengutamakan masalah-masalah di dalam negeri Karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan di dalam negeri Dan cukup itu diwakili oleh Pak Yusuf Kalar waktu itu Dan itu salah satunya juga disampaikan oleh Pak Muldoko Sebagai kepala staf presiden Nah dari situ Anda silahkan menilai sendiri Apakah sekali lagi usulan dari para relawan Yang membayangkan bahwa Pak Jokowi itu Layak menjadi sekjen PBB Kalau cuma jadi ketua umum partai itu terampau kecil Itu sebagai sebuah usulan yang masuk ke akal Atau ini sebenarnya angan-angan yang Ya nggak perlu kita anggap terlalu serius Kalau meminjam dulu jargon-jargon dari tim Paslon 2 Ketika ada kritik-kritik Ya disenyumin aja Saya Semenarif dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton